Halo guys, selamat pagi. Di sini kami akan melakukan penanaman terhadap semai mangkruf yang sudah mau ditanam di air. Untuk media tanamnya, kita menggunakan anyaman bambu seperti ini. Di sini biasa disebut bronjong. Di sini kita menggunakan media tanam bronjong dikarenakan kawasan ini dulunya tampak, yang mana substratnya itu adalah lumpur. Jadi kita harus pakai bronjong anyaman bambu panjang seperti ini. Semai mangkruf itu tidak hilang terkena pasang surut. Jadi dia ada fondasi untuk dia tumbuh dan berkibang. Oke, sekarang kita melakukan pemasangan bronjong atau media tanam mangkruf ke dalam air. Nah ini patok yang akan ditancap di dalam airnya dan dimasukkan ke dalam bronjong. Pertama, patoknya ditancapkan ke air. Kemudian kita masukkan bronjong ke dalam patok. Setelah itu, kita memasukkan lumpur ke dalam keranjangnya. Oke, setelah kita memasukkan lumpur ke media tanam agar namanya bronjong, kita tanam bibitnya yang tadi di dalam bronjongnya itu, yang sudah diisi lumpur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!